Wah, apa pak? Udah pak! Udah pak! kan 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 ularnya lagi berendem ternyata panas-panas gini temen-temen sampai ngap-ngapkan ular di lokasi panas gini temen-temen itu ularnya berendem atau temen-temen lihat kalem-kalem sabar kalem-kalem sabar kalem-kalem sabar kalem-kalem saya mana lebih baik mengatasi berada daripada rekodatuk retikulatus mencet-cet tidak dia masih mau awan-awan kumpung Pak apa cc-cet tidak dia masih melakukan ya gimana awan awan kukum Pak hei kalah kepol hei malam urla matbudin nah temen-temen ini masa lagi mengambil singkong mau dibenem atau dibakar malah lihat ular retikulatus lagi jalan jemblang jemblang piton nah temen-temen di daerah jemblang ini ada lagi temen-temen jadi lain daerah itu lain sebutan ini disini namanya ular jemblang juga ada yang bilang ular batik tambal ada yang bilang juga ular sawaklasa nah inilah namanya di perdesaan itu siwa eh nama apa namanya lain-lain awas 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 nah aman teman-teman jadi ulang liar kalau dia terpegang tertangkap dia pasti akan selamat menikmati lalu buang kotoran bahunya ah untuk pertahanannya ya deh motok boleh jensah apa sih sampai ini mau nangtai Pak ini sepatunya juga ternyata lor kelihatannya aja sungainya kecil eh cetek tapi ini ternyata lumayan dalam lah ini namanya kalau disini menyebutnya ular jemblang-jemblang ini berarti sampai sebut jemblang-jemblang nah ini jadi lain daerah itu lain sebutannya ular retikulatus atau luar beton tapi lumayan sekitar dua meter setengah ini ada nah kenapa temen-temen ada yang bilang masa ular retikulatus keluar siang hari kita terjadi temen-temen jadi dan mencari air berendam jadi ular itu binatang berdarah dingin jadi suhu panas tubuhnya itu tergantung dengan suhu lipun jadi kalau suhu lagi panas-panasnya itu suhu tubuh ular pun panas sehingga dia akan mencari tempat untuk menghadap ah menetra membuat panas tubuhnya normal sehingga dia berendam menginginkan badannya sebenarnya itu ular yang eh berdarah dingin manusia aja yang berdarah panas aja pada saat dia kepanasan dia pasti akan mencari tempat yang cari tempat yang adem atau bahkan dan berendam berenang nah demikian ular yang berdarah dingin itu lebih-lebih lagi nah enggak enggak ngantong apa apa bakar sekalian bakar bayo Oh hehehe bakar di bayar papa bakar hahaha teman-teman kita makan maka mau bakar puluh dulu dan bakar ikan ikan terus ular ular mau dibakar jalan besok eh anu lupa edukasi besok oh makan enggak ya enggak papa besok yuk sini gua materi selai ya Oh ya adik edukasi Oke siap ini temen-temen karena besok kebutuhan mau edukasi kita bawa pulang dulu nanti buat edukasi di tempat yang sudah disediakan oke temen-temen kita lesbuk ispuk nanti bakar bakar-bakar